Cranberry adalah buah yang dijadikan sebagai pelengkap hidangan di hari-hari perayaan tertentu di Amerika. Sewaktu orang Eropa pertama kali tiba di pesisir Amerika Utara, dagangan yang ditawarkan penduduk asli adalah buah cranberry. Orang Indian Pequot menyebut buah ini dengan nama Ibimi atau buah pahir. Tanaman rambat ini tumbuh subur mulai dari daerah Virginia sampai dengan Kanada Utara. Tanaman ini hidup di rawa-rawa buatan di seantero Amerika. Para petani dapat menghasilkan lebih dari 250 juta kilogram cranberry dalam waktu satu tahun saja. Cara memanen buah cranberry sangatlah unik. Si petani cukup menggenangi ladangnya lalu menggoyang-goyangkan tanaman ini dengan mesin. Sehingga buah yang masak akan terlepas dan mengapung di air. Kebiasaan menggenangi ladang ini sering menimbulkan kesalahpahaman. Banyak yang mengira bahwa tanaman ini tumbuh di air, padahal kenyataannya tidak. Cranberry sendiri termasuk ke dalam golongan buah beri yang termasuk ke dalam makanan sehat. Dalam satu cangkir cranberry hanya mengandung 25 kalori. Cranberry merupakan buah asli dari Amerika dan hanya dipanen pada bulan September dan Oktober saja. Dan buah ini dapat disimpan hingga 2 bulan lamanya. Buah cranberry mengandung vitamin, mineral, dan nutrisi penting seperti vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan yang dapat larut dalam lemak dan mampu meningkatkan sistem metabolisme tubuh. Vitamin C yang berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah bahaya radikal bebas. Dan fiber yang berfungsi menjaga sistem pencernaan dan mengurangi resiko serangan jantung, strok, diabetes, darah tinggi, obesitas, dan lain sebagainya. Masih banyak vitamin dan mineral lainnya yang ada dalam buah cranberry ini. Seperti vitamin K, magnesium, asam polat, vitamin B12, vitamin A, kalsium, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton!